Hai guys, balik lagi nih di Amanda Channel Dimana guys kabarmu hari ini? Apakah masih jombro? Oh, gak penting. Ayo dilanjut Seorang pejabat tinggi Jerman tidak terima atas keputusan Donald Trump Untuk mengurangi jumlah tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Jerman Pekan lalu, Trump mengarahkan Pentagon untuk menarik 9.500 pasukan Amerika Serikat di Jerman Yang merupakan seperempat dari total tentara Amerika Serikat di sana Peter Bayer sekutukan selir Angela Merkel berujar Keputusan itu dapat berdampak pada hubungan baik antara sekutu-sekutu NATO Yang sudah dipupuk sejak lama Nah guys, sebelum ke videonya, kita dengarkan intro dulu Sambil ngobong-ngobong santui agar jomblo mu tidak ekspert Ini benar-benar tidak dapat diterima Terutama karena tidak ada seorang pun di Washington Yang memberitahu sekutu NATO-nya di Jerman Ujar Peter Bayer kepada surat kabar lain di Sipos Bayer sebagai koordinator Transatlantik Jerman Mengatakan kepada kantor berita DPA bahwa hubungan Jerman-Amerika Serikat Bisa sangat dipengaruhi oleh keputusan seperti itu dari Presiden Amerika Serikat Nah, usut punya usut Kemudian seorang pejabat senior pemerintahan berkata kepada Wall Street Journal Diskusi internal terakhir berlangsung sejak September Dan penarikan pasukan tidak ada hubungannya dengan keputusan Merkel Untuk tidak menghadiri pertemuan G7 di Washington musim panas ini Gimana menurutmu guys? Silahkan nulis skripsi di kolom komentar ya Pada Senin, pemerintahan Merkel mengatakan Pihaknya masih belum mendengar berita resmi dari Washington Sampai sekarang, tidak ada konfirmasi resmi oleh pihak berwenang di Amerika Serikat Apakah rencana ini benar-benar akan dilaksanakan atau tidak Kata Menteri Pertahanan Anerjir Kram Karen Byr kepada wartawan di Berlin Ia lalu menambahkan, kami hanya meyakini informasi yang sudah ada dari media Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menilai hubungan Berlin dengan Washington adalah sesuatu yang rumit Yang penting hubunganmu dengan dia saja yang tidak rumit ya guys Kami mengobati kerjasama dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Yang telah berkembang selama beberapa dekade Ini adalah kepentingan kedua negara Terang mas kepada surat kabar Jerman Belk Kami adalah mitra dekat dalam aliansi transatlantik Tapi ini rumit hubungannya Gimana, gimana menurutmu, gimana, gimana Silahkan baku hantam di kolom komentar ya Trump telah mengkritik para anggota NATO tidak akan cukup membayar bagian pertahanan mereka Sementara itu, Jerman diperkirakan tidak akan mencapai tingkat pembiayaannya sampai 2031 Para pejabat Jerman menyatakan kerisauan bahwa penarikan pasukan Amerika Serikat Dapat menimbulkan risiko keamanan di benua itu dengan melemahkan NATO Akan tetapi, dalam pertemuan NATO pada Juli 2018 dengan Sekretaris Jendral Jens Stoltenberg Trump mempertanyakan kenapa Amerika Serikat yang melindungi Jerman Bukannya Rusia notabene ada kesepakatan di bidang energi dengan Jerman? Saya pikir itu sangat menyudihkan ketika Jerman membuat perjanjian minyak dan gas besar-besaran dengan Rusia Dimana Anda diharuskan menjaga Rusia dan Jerman membayar miliaran dan miliaran dolar setahun ke Rusia Richard Trump kepada Stoltenberg Jadi, kami melindungi Jerman, kami melindungi Perancis, kami melindungi semua negara-negara ini Dan kemudian banyak negara membuat kesepakatan saluran pipa dengan Rusia Dimana mereka membayar miliaran dolar ke pundu-pundu Rusia Dan saya pikir itu tidak layak Tetapi Jerman sepenuhnya dikendarikan oleh Rusia Karena mereka akan mendapatkan 60-70% energi mereka dari Rusia dan pipa baru Lanjut Trump dikutip dari New York Post Sementara itu guys, ya Polandia berharap beberapa pasukan Amerika Serikat yang ditarik dari Jerman akan dipindahkan ke sana Saya sangat berharap sebagai hasil dari banyak pembicaraan yang kami lakukan Sebagian pasukan yang berbasis hari ini di Jerman yang sedang dipindahkan oleh Amerika Serikat Memang akan datang ke Polandia Terang PM Polandia Mateusz Morawiecz kepada Radio Swasta RMF24 Keputusannya sekarang di pihak Amerika Serikat Gimana, gimana menurutmu? Gimana, gimana? Silahkan beku hantam di kolom komentar ya Oke guys, sekian dulu dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Nantikan video selanjutnya See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax